Intro 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 orang yang menikmati tidak berlaku, orang yang berlaku orang yang berlaku, orang yang berlaku orang yang berlaku, orang yang berlaku misalnya orang soleh, orang soleh ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak misalnya kalau orang kiai tapi juga jarak hubungan dengan kiai orang soleh, orang soleh kalau tidak silatur rohim, karena itu tadi dalam silatur rohim yang tidak diilmongi dalam silatur rohim yang tidak diilmongi itu juga setan bisa ngomong misalnya kiai ke Maret sering mengalami seperti yang suka, pertama silatur rohim jadi setan apakah ini berlaku yang berlaku tu. orang yang berlaku aku berlaku puluhan tahun sempat ini berlaku itu berlaku tapi sekali kiai setan seperti berlaku bukan setan, bukan apa? jadi yang suka itu curiga satu rahim kok keseringan harap-harap di sana itu, itu biar jadi yang suka itu itu adalah seutan yang melarat itu adalah seutan sampai tersebut tersebut tapi pak kia ini kan tidak mungkin setan langsung ngodoh, seperti tidak ngodoh hiburan itu kefulgar, paham ya? keful? kefulgar setan bisa membahayakan atau membaharkan api khas hasil, makanya orang yang berkirap, kira-kira raksana-rakasan, ini seperti besar yang diaduk, ada yang berkirap, 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 silaturahim akan keseringan cari parut di sangunitah, ini pentingnya bahwa kita sunat silaturahim, tapi kita ilwani, saat tidak silaturahim, kalau tidak ada ilwani, setan akan punya peluang menipu kita, akan punya peluang menipu kita, ini cara bahasa yang tidak ini, menyalip, ditipu, ditikungan, ini penting yang berkirap, setan yang paling mandi lewat talbisul haqqibil batin, sebab itu kata cerita tentang kitab-kitab masak Tersawob ada yang berkirap, ada yang berkirap, ada yang berkirap, saat berkirap, tersiap dengan syolat terus apa bangkit. terkirap dengan cerita-cerita kata, mereka berkirapWhere kan diaduk setan, mereka terkerja kenapa? tää insanlarnya, ali hourly kita diaduk section 10, pasti akan berkirap dengan ahli Alim, atau yang berkirap sampai ke익 perempuan. Wah, mau sholat keliru거든요, air mandar dicatat pengirannya. kalau hubungannya itu malah ngipasi yang ngalim dan anak tangi anak tangi benar-benar solatnya malah repot benar-benar ngalim itu ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan kaji kaji itu api siapa yang darah ini kaji itu api kaji itu ibadah yang nakmadur menurut suara tapi baru-baru mulai setan itu juga kurang orang berkaji itu mesti mulai dikali di sisi Yosofan Santan sepuluhnya orang Islam ratau yang mengikuti rugi mayoritas orang Islam orang yang berkaji kalau orang yang berkaji itu ngelaraknya orang gak jarang kaji rasapir ngelaraknya orang pirang pirang-pirang pokoknya orang Islam ratau kaji pada diru berkodeknya saya kelar aku baru-baru ke Mekal akhirnya cerita, terus cerita apa cerita apa, cerita anak ibadah aku tidur ibadah akhirnya tidur ibadahnya sabar pokoknya pada habis aku gak ngalir, bukan malah guduk-guduk model awam ke bintu tapi ya karena setan itu takut, lah Mekal ya gak bangun ibadah pas ini ingin ibadah Tawaf tidak ada ibadah sholat orang sholat itu berhenti Ka'bah tidak ada di teman-teman jadi yang khaji, yang sholat yang saya mahu, yang khaji ibadah Tawaf yang sholat, ibadahnya senang Ka'bah lewat didadaknya, ya sama malah aku gak senang khaji doso aku nyawrutang sik aku mau melarang aku nyawrutang sik akhirnya kan setan karena sesuai standar ini yang disebut faqihun alimun mutawari faqihun alimun mutawari asaddu ala syaitan imin alfi apa? seorang alim yang waro'i itu lebih beratkan setan dibanding seorang ibadah karena seorang ibadah orang mengerti feke orang mengerti ilmu agama masih di feke tidak mengerti agama itu mudah ditelikungkan setan itu tadi khaji wabik ibadah aku melekuhi orangnya mengelarang orangnya tidak mengerti ilmu agama pendek orang Islam atau orang Mekah itu cukup-cukup di dalam hidangan kondisi yang akhirnya yang ini ikan menyes ya Allah ini dosa kulah nopo di tegdi raklar ini Mekah mumparkah aja dia malah menyes nopo nga begitu juga sholat akhirnya kita diridu setan niwat ria sodako akhirnya malah repot paling berat sodako diridu dari fir'an diridu dari nopo misalnya ada sampean rumah Cah Yatim mulai Yatim nanti 10 tahun kelar SD SMP buk rumah bareng mulai ABG mereka punya gaya hidup yang mungkin kue gak nyaman pacar rakenek diatur pola hidupnya milih sinitron rakenek diatur karena sudah jadi sunat tua kalau orang kuber itu pasti melawan yang angkatan lama gak cilik zaman buk rumah ngundang kue bapak yang rumah tapi tidak bisa buka kuber anak kiai anak wali itu jenisnya tetap menganggap ini orang gaul modern yang kuna jadi orang tua jadi orang kuno akhirnya buka yang kuber itu tidak ada sinitron kalau orang hidup tiba ada sinitron untuk ngaji kuno pak paham ya buka SMA itu nonton cilik rumah berani tapi bapaknya tapi tidak ada SMA ketika debat cuma mendularan HP tapi apa yang terjadi kita merumat 10 tahun tidak puluhan juga kemudian setan masuk 10 tahun tak merumat juga tidak meragam orang tua jadi orang tidak merumat mati padahal yang ngurip ya Allah yang menghargai rezeki memang terdiri lewat kue tapi kue kurang apa-apa ini tidak ada arti itu setan dia tidak bisa menggagalkan orang itu senang sodakoh tapi dia bisa menggagalkan setelah sodakoh dipariki di mental almanual di pariki mental senang undat begitu juga ngiai ya begitu misalnya kalau ngiai kalau ngiai 10 tahun ikhlas kepengen minternosantri zaman awam seperti itu kalau ngiai 10 tahun kalau ngiai 10 tahun santri biasanya yang politik harusnya cepat menjadi rival apa politik beda jago beda par pada zaman mulai 10 tahun itu sudah tidak jadi ini tidak halim tidak bisa itu bagaimana aku beda apa jago atau beda apa par artinya setan tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun tapi bisa menggagalkan lewat undat nah itu jenisnya makanya kita harus hati-hati